Intro Dalam rangka melaksanakan program kurikulum, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangandaran melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di PPS Cilacap. Siswa SMK Negeri 1 Pangandaran yang mengikuti PKL berjumlah 2 orang dari kelas 11 jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Kegiatan PKL dilaksanakan di Unik Bisnis Perikanan Terpadu, UBPT PPS Cilacap selama 2 bulan, 1 April hingga 25 Mei 2019, dengan metode pembelajaran teori dan praktek membuat olahan ikan. Seperti yang sedang dilaksanakan saat ini, 2 April 2019, UBPT PPS Cilacap sedang berlangsung kegiatan Kero membuat olahan baksoi ikan berbahan dasar ikan marlin dari siswa SMKN 1 Pangandaran dibantu instruktur dari PPS Cilacap. Dengan dilaksanakan kegiatan PKL tersebut, para siswa berharap dapat mengembangkan pelaksanaan pengolahan hasil perikanan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sehingga kedepannya produk olahan ikan akan semakin berkembang dengan lebih berkualitas dan banyak varian sehingga akan memiliki nilai jual yang tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya,